Ya, pemirsa bagi para orang tua berhati-hatilah saat menjaga buah hatinya. Ya, pemirsa pasalnya di Bekasi, Jawa Barat, seorang balita terjebur di sungai karena ditinggal orang tuanya ke kamar mandi. Warga kampung Tambun Permata, Bekasi, Jawa Barat, beserta aparat desa dan tim SAR, mencari seorang balita yang masih berusia 3,5 tahun terjebur di sungai. Pasalnya orang tua korban panik saat mengetahui anaknya hilang ketika ditinggal sesaat ke kamar mandi. Sang ibu pun langsung meminta pertolongan warga untuk mencari anaknya. Kira-kira 10 menit kemudian, 10 menit, neneknya nggak tahu, nggak ketahu arahnya kemana. Nah, langsung bilang cari-cari, sejujurnya nggak ketemu. Terus langsung tetangga, para tetangga semuanya ketemu sendalannya itu ada dikali. Hingga saat ini, keluarga dan tim SAR masih mencari korban di sekitar sungai di permukiman warga. Nah, kan ibunya kan lagi buang air besar, nah terus kakak yang perempuannya lagi, lagi belanja ke depan. Tiba-tiba setelah itu, korban langsung kecebur. Kecebur gitu ya? Iya. Itu keceburnya ada yang ngelihat, Bang? Kalau yang ngelihat sepintas, nggak ada, cuman pas tangannya ngangkat ke atas, itu ada. Ada orang yang melihatnya. Oh, ibu. Berarti pas di dalam air itu ada yang ngelihat gitu? Betul. Dengan melihat sendal korban di pinggir sungai dan saksi mata, melihat tangan kecil di atas permukaan air, petugas masih memfokuskan pencarian di sungai. Warga berharap buah hatinya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainews melaporkan.